Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Pajak. Anda akan dipandu untuk melakukan registrasi dan konfigurasi aplikasi e-Faktur Pajak. Pilih file yang bernama e-Text Invoice. Klik local database dan klik setting aplikasi apabila Anda menggunakan proxy. Apabila tidak, biarkan seperti apa adanya. Masukkan nomor pokok wajib pajak yang terdiri dari 15 digit angka. Lalu klik tombol open untuk memilih file sertifikat elektronik yang telah Anda dapatkan sebelumnya. Pastikan file sertifikat elektronik sebaiknya disimpan dalam folder yang sama dengan aplikasi e-Faktur. Masukkan pass-fase sertifikat Anda yang telah Anda dapatkan sebelumnya. Masukkan kode aktifasi. Kode aktifasi merupakan kode yang didapatkan PKP ketika melakukan permintaan kode aktifasi dan password sebelumnya. Sebelumnya, masukkan CAPTCHA dan masukkan password akun Enova Anda. Klik tombol submit dan registrasi sudah berhasil. Setelah melakukan registrasi aplikasi, Anda diharuskan mendaftarkan satu user sebagai super admin aplikasi e-Faktur pajak. Perlu diperhatikan, Anda tidak boleh lupa nama user dan password super admin ini. Masukkan nama lengkap yang akan melakukan penanda tanganan faktur sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. Dan registrasi user telah berhasil. Terima kasih.